Seiring perjalanan waktu yang hampir sudah 40 tahunan, itu ternyata hidup luar biasa dan harusnya artis itu happy gitu loh. Karena ini membagi cerita, ini membagi education pada masyarakat lewat art dan itu maaf aja mungkin aku bangga gitu loh ketika aku bikin karya dan ketika ada yang merespon lalu ini menjadi art educate ketika aku bicara tentang kehamilan dan ternyata pada saat itu Sultan bilang, disini ada 6 orang yang gak bisa ujian, Leni bagaimana gitu, Sultan bicara ini harus ikutin ujian gak, aduh Pak ini pilihan tapi kasihan ikutin aja nanti berikutnya terserah karena mereka udah ngelewatin 3 tahun misalkan aku bicara secara itu. Dan lalu aku mendapat beberapa, nah keberhasilan art educate lalu di peristiwa itu juga ada cukup yang buat aku menangis ya, karena ternyata ada audiens yang melihat kesana ya dengan banyaknya orang yang datang, itu ternyata punya persoalan persis yang ada dalam karya, sampai menghubungi atau bertanya, ini aku sedang ini bagaimana, terus aku menasehati, kamu akan nangis sekarang, tapi berapa tahun ke depan kamu akan senyum melihat seperti itu betapa hidup tuh gak sesusah yang dibayangkan pada saat itu gitu loh. Dan itu ada berapa yang kirim, dan aku memberi, nah itu kan bagi aku ternyata masyarakat tuh masih kadang bingung gitu loh, nah dari pelajaran ini aku mendapat, waduh art educate itu menarik sekali, dimana, tapi seniman juga harus terbuka gitu loh disini, seniman harus paham kenapa dia buat seperti ini, gak asal cuma bikin aja, tapi harus ada kemestrinya, karena ketika audiens biasa ya yang bertanya, dan dia dalam situasi saat itu, dari visual yang seniman buat, seniman harusnya bisa menjelaskan, dan dia harus punya pilihan, aku bilang aku gak mengajarkan, tapi aku mencoba kamu untuk berpikir ke depan, dan itu, itu aku cukup nangis gitu, ketika ada email beberapa yang masuk ke aku, aku sampai, astaga ini kok kena pengaruh gitu, dan bagi aku keberhasilan art itu bukan hanya cuman keberhasilan pada harga dan sebagainya, walaupun itu memang hidup kita ya, itu umum sekali gitu loh, tapi ada hal lain juga yang, yang ternyata dibalik itu ada yang lebih penting juga. semakin kontribusi sosial, ya kontribusi sosial, ya betul kontribusi sosial, ya nah, wah ini awalnya kersan, udah pernah cerita kan yang, udah, iya 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 iya, kersan, kersan tuh 2009 ya, sebenarnya, aku di, masih di Singapura waktu lalu, seperti aku bilang, aku selalu ada tempat disini, tapi akhirnya karena dari kuah etnika pindah ke, kemana, ke Pak Bagong, ke Kembaran, ini kan kosong, habis pas ke gempa, hancur, 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 hancur banget deh, kayak, aduh, tapi akhirnya aku, aku coba kontrak, kontrak ini, tapi memang akhirnya jadi over kontrak kan, ke kuah etnika, dan aku rapihin semuanya, jadi aku kontrak, lalu aku rapihkan semuanya, karena emang ini hancur banget gitu loh, nah disini yang tadinya aku sebagai rumah peristirahatan atau studio, karena di Singapura tau sendiri, aku matung gak bisa, tetangga udah komplain-komplain, ribut atau apa, karena harus punya studio sendiri, dan akhirnya, terus seiring waktu, teman-teman juga bilang, ini kenapa gak bikin space aja, ini itu, waduh, kok ini meracu nih, tapi itu gak langsung loh, itu setahunan loh, aku racik, aku racik, bener gak sih, aku survei, aku tanya ke teman-teman, penting gak sih space, ya aku gak mau asal buka gitu loh, apa sih yang kalian mau, jadi secara gak langsung tuh aku discuss sama beberapa teman, teman-teman, aku tanya kepentingan ruang, dan ternyata mereka penting, nah saat itu aku, aku bilang oke, Februari kita buat space, dan nama-nama disini, sorry aku lagi sakit, itu kameran pertamanya apa ya, terus emang karena juga, kemudian kan, menampung, ekshibisionis, cewek, oke, ah, ini menarik lagi, aku tuh sebenarnya awal tuh, pengen ruang perempuan, tapi gak tau ya, aku gak ngerti gitu loh, dunia keperempuanan di seni rupa itu, cukup-cukup menantang gitu loh, karena ada yang keep, ada yang terus, ada yang stop, tapi dengan alasannya masing-masing ya, itu bukan, bukan, bukan urusan, bukan urusan aku atau masalah aku, tapi disini aku tadi cuman memberi satu ruang, ayo deh, bereksperimen lah, berekspresi lah gitu loh disini, tapi seiring waktu, aku mengumpulkan memang perempuan semua kan, ekshibionisnya kita data gitu loh, yang masih, aku datang ke studionya, oke, aku lihat, aku ini, oke, kita bikin ini namanya, tak, 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 tapi, pas udah bilang ini dibuka untuk pabrik, yang lucunya kok aplikasi laki semua ya, masuk proposalnya itu loh, tutup ya, jadi, daripada aku gak ini, aku cuman, ya oke lah, oke, terima, terima, tapi, keresan tuh terus berjalan, aku sambil belajar gitu loh disini, aku sambil belajar, dalam arti, kita coba, kita coba, untuk teman-teman merasa nyaman sebagai meeting point, berekshibition di ruang, apa, gaya lama gitu loh rumah, dan ini kebetulan rumah paling tua ya, disini dulu bekas juragan katanya, jadi, kampung ini sebelum ada banyak rumah, dan ini rumah udah emang tua sekali, dan ini juga sumur paling tua katanya, dan disini kan aku respect ruang, karena ini ruang publik, jadi kan gak, gak, gak gila pager atau apa, karena emang sengaja, tapi itu pameran, 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 akhirnya sampai sekarang, dan kalau aku kronologiskan pembelajaranku tuh lima tahun, sampai kemarinan ya, buar kemarin, sampai akhirnya, mulai aku coba keresan lebih ke luar negeri, atau apa, kembalikan network-network aku yang lama gitu loh ya, dan, aku cuman mulai berpikir kenapa, kok kalau, kalau cuman hanya nama, kayaknya oke, ruang oke, tapi kalau aku mau lebih, sekembali lagi ke lebih global, lebih punya visi yang panjang, aku harus bikin foundation, oke, dan akhirnya, aku discuss, discuss, oke, dan, akhirnya kesan sekarang sudah foundation, sudah jadi yayasan, nah, dengan lima tahun, lalu menjadi yayasan, atau apa, berarti kan ini ada mimpi baru lagi, ke depan, nah, ini tantangan lagi nih Mbak Farah, dalam arti tantangan, dan aku yang sudah lima tahun, running, atau apapun, dengan bantuan dari yang kerja di sini, yang memang cukup tertarik ya, punya satu visi-misi, itu kita punya, target kerja lagi tuh, mungkin lebih luas gitu loh, lebih luas, luas dalam arti, apapun, proyek, apapun, itu kan selalu, ada, kalau ada foundation, itu kan mungkin bisa lebih support, daripada pribadi, ya, legal formernya, dan itu sudah, sudah, sudah terdaftar di nomor terdaftarnya, yayasannya ada, jadi, kalau aku mau lebih luas sebagai breaching, apa, jembatan, kebudayaan, berarti aku udah nggak bisa main-main nama personal lagi di sini, tapi aku harus founder, aku menjadi pendiri yayasan, dan sudah berjalan dari Januari kemarin, nah, ini lebih mudah, lebih, lebih kita juga, orang lebih, mungkin lebih rada respect gitu loh, pada sistem kerja, pada sistem kerja daripada yang pribadi, nah, hal-hal ini kan, aku sudah berpikir jauh, untuk teman-teman lain, yang seniman, kalau nggak ada sesuatu foundation atau apa, kamu kadang suka stuck, stuck banget, dan itu pernah terjadi sama aku gitu loh ya, sampai akhirnya aku pinjem foundation kan, pinjem foundation ini, dan aku bilang, sebenarnya kalian kalau mau terbuka itu, bisa loh kontak teman-teman foundation, tapi asal tahu jelas proyeknya, asal tahu personalnya, bukan masalah tiba-tiba datang, siapa kamu, ya nggak mungkin lah, tapi kan tahu proyeknya, tahu tujuannya, tahu goalnya, mau kemana, nah, ya, kerjaan ini, lebih banyak sekarang memang akan residensi, dari luar negeri, daripada, jadi kita mau mencoba networking lebih ke luar, untuk residen di sini, bukan masalah bagaimana kamu menjual galeri, tapi lebih pada art educate, jadi aku mulai visi lima tahun ke depan ini, lebih pada art educate, membagi spirit-spirit untuk teman-teman bisa exchange culture, apa, pertukaran kebudayaan, menikmati suasana Jogja, dengan art kamu, ini, itu yang kita lebih ke depan, Kak. Kan yang kayak dulu yang ke Jerman, ya, ke Jerman, ke Jerman, terus abis itu kan ada, Jerman ke sini, Indonesia ke sana, setahun berikut, Jerman ke sini, ya, terus yang Polandia, Polandia tuh, Mas Agung, tetap kan, emang-emang connectingnya Mas Agung, iya, si kurator keren satu tuh, Mas Agung, Mas Agung kontak aku, karena dia pengen tahu, untuk bagaimana network di sana, apa link, bagaimana cara, aku mungkin, oke, kita duduk di studio Jakarta, terus udah, nanti teman-teman Poland ke sini aja, dan itu, berjalan begitu aja gitu loh, Mbak Farah, jadi sama aja kayak project Jerman sendiri, aku sebenernya telat masukkan di sini, yang Jerman, di sini udah di set up, tapi aku ketemu organisernya di Singapura, Franziska, terus ketemu, terus bilang, oke Leni, karena kamu kan bisa bahasa Jerman, kamu pernah di sana, gimana kalau ikut sini, ya, selamat teman-teman yang sudah set up, fine, oke, kan aku terlambat, ya, ini masalah etika ya, terus bilang, kalau nggak apa-apa ya, it's okay, nah, terus ternyata, ya teman-teman sendiri kan, oh Leni, yaudah nggak apa-apa, it's okay lah, nah itu, jadi aku mulai intens di sana, dan itu cukup berhasil juga, lalu dari sini ke sini, dan kemarin Poland juga sama, aku membawa karya Tita Ruby, Melati, Mbak Yanni, aku sendiri, dan Perek, karena mereka dari museum minta kontemporer perempuan, gitu, dan aku memilih dari kacamata aku sendiri, gitu loh, terus, untuk Perek sendiri, itu bukan masalah aku karena Perek, tapi mereka tahu, kalau Perek dapat award, kan, di Binala, gitu loh, keren, itu kan aku sendiri, yaudah, jadi, orang yang nggak paham, dipikir, wah di mentang-mentang Leni, ini mungkin motornya Perek, kok beri ke sana, sebenarnya nggak, itu sebenarnya mereka tahu, kita dapat award di sini, jadi, kupikir, dan mereka tanya, komunitas perempuan mana, ini, terus, dibilangin kan, oh Perek itu dapat award, gitu loh, kemarin, perempuan, iya, yaudah, satu komunitas, karena mereka kan dapat pameran komunitas, Mas Agung kan kurator komunitas, kan, nah itu, karena aku bilang, cuma Mas Agung tanya, komunitas perempuan yang lain, yang mana lagi, nih ya, aduh, yang baru aku tahu kemana dapat award, Perek, yaudah, perek, kan, gitu, nah, jadi, hal-hal kayak gitu, sebenarnya, aku tuh, lebih pada realitas, gitu loh, ketika, apa, karya, atau komunitas, maksudnya, bukan masalah nepotism, atau apa, ini kan masalah, bagaimana gerakan, ya, lingkungan, ya, itu aja, jadi, bukan, oh ini karena ini kesana, oh enggak, ini, mereka punya nilai tersendiri, kebetulan aku disana, kan, yaudah, bukan, ini ya, siapa lagi, nah, mereka juga mempertanyakan itu, aku bilang, oke, kasih tahu aku siapa yang, ya enggak ada, kalian ini, yaudah, nah, jadi, hal-hal kayak gitu tuh, banyak, sebenarnya, kacamata temen dari sini, atau apa, itu bukan dari kacamata aku, tapi, kan, kita punya kurator, kalau ada kurator, dari sini, dari luar, ya, mereka dong, yang lebih paham, ketimbang aku, sebagai senimannya, ya, lagi pulang juga, udah bagus, udah mau, ya, dan, ya itu, dan satu sisi, ini, di lima, ini menarik Jogja, karena seniman, yang sadar akan, memberi educate pada teman-teman, ini kan pada bikin, art space ya, ke Stefan, ini tuh, bagi aku tuh, aduh luar biasa banget, kita lalu memberi ruang, nah, di sini, kadang, aku juga udah bilang, ke, tim aku, aku bilang, oke, aku, aku akan ngamatin, tapi, kayaknya, aku harus, bisa memisahkan, antara seniman, sama, space gitu loh, sama ruang, dan mereka paham, jadi aku kayaknya, mulai, lebih pada, focusing on my world, gitu loh, sekarang, tapi walaupun ada apa-apa, tetap aku, tahu, tapi gak kayak waktu, lima tahun lalu, yang percobaan itu, terus gitu loh, Sudah, ada badan, ada badan formalnya, ada, ada, dengan Mbak Lenny, juga gak harus, kemana-mana ya, betul, sampai kalau ada meeting, misal di sini, misal dari, museum mana, mau kesini, aku Jakarta, Nisa udah bisa handle, secara apa, apa itu udah, 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 udah berjalan gitu loh, makanya, kita mentargetkan, lima tahun ke depan lagi nih, jadi yang kemarin tuh, udah lepas ya, masa-masa itu, sekarang kita lihat, ke depan lagi mau, kemana kersan, ada hal apa yang, kepentingan lu,